Kita ke informasi berikutnya, ada bayi perempuan yang masih berusia 2 bulan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang harus dibawa orang tuanya ke posko pemadam kebakaran ini untuk melepas cincin di tangannya yang sudah mulai membengkak. Ya, dan proses evakuasi ini berlangsung dramatis. Tim Rescue Damkar Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah berupaya melepas cincin emas pada jari bayi berusia 2 bulan yang mulai bemerah dan membengkak. Dengan berhati-hati, petugas berusaha memotong cincin dengan gerinda kecil di jari bayi yang telah diberi pengaman dari potongan kayu tipis agar saat memotong cincin tidak terkena kulit. Dalam waktu 40 menit, petugas akhirnya berhasil memotong cincin yang melekat di jari bayi dengan aman. Menurut petugas, orang tua bayi baru mengetahui jari tangan anaknya mulai memerah dan membengkak pada pagi hari. Bahwa cincin yang ada pada jari anaknya sudah tidak pas lagi alias jarinya membesar. Karena pertumbuhan bayi itu sangat cepat dalam seminggu, sebulan itu bertambah besar. Sehingga cincin yang ada pada jari terlupakan. Menurut keterangan orang tuanya, jarinya sudah mulai memerah karena cincin itu sudah tidak pas lagi. Sementara itu, seorang pria di Bamuju, Sulawesi Barat, bernama Arsal, 21 tahun, mendatangi kantor damkar untuk meminta pertolongan melepas sebuah cincin yang tersangkut di jarinya hingga membengkak. Dengan serba hati-hati, petugas Damkar memotong cincin dengan menggunakan gerinda. Setelah sekitar 20 menit, akhirnya petugas Damkar berhasil mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari pria tersebut. Dari Palangkaraya dan Mamuju, Freni Kristian dan Adi Sata, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!